Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini aku akan membahas daftar pemain baru Madura United untuk musim 2024-2025 resmi 8 asing Madura United resmi sudah merapat, berikut kabar terbarunya Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya, teman-teman semua harus tekan like, subscribe, komen dan share Sebanyak-banyaknya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Madura United Kabar terbaru hari ini, esok dan seterusnya Berikut kabar Madura United Berikut Madura United resmi mendatangkan pemain asing asal Jepang Yaitu Noriki Agada, berusia 24 tahun, posisi gelandang serang Resmi merapat ke Madura United Berikut kabar pemain baru Madura United yaitu Adra Pedro Monteiro, asal negara Portugal Posisi back tengah, berusia 30 tahun, memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah Resmi merapat ke Madura United Berikut Madura United dikabarkan akan mendatangkan pemain asing asal Filipina yaitu Christian Roncini Berusia 24 tahun, posisi back tengah, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Berikut Madura United resmi mendatangkan pemain asal Brazil yaitu Maxwell Dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah, posisi depan tengah Berusia 24 tahun, resmi merapat ke Madura United Berikutnya Madura United resmi mendatangkan pemain muda berusia 20 tahun yaitu Arsa Ahmad Dengan nilai pasar 869,08 juta rupiah, posisi depan tengah, asal negara Indonesia Berikutnya Madura United resmi mendatangkan Hanis Sagara berusia 24 tahun, posisi depan tengah Dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah Berikut pemain baru Madura United yaitu Jordi Werthman Posisi gelandang tengah, memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Asal negara Belanda, berusia 25 tahun, resmi merapat ke Madura United Berikut Madura United resmi mendatangkan pemain asing asal Brazil berposisi penjaga gawang yaitu Dida Dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah, berusia 26 tahun Selanjutnya Madura United resmi mendatangkan gelandang serang asal Brazil yaitu Iran Junior Berusia 28 tahun, memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah Posisi gelandang serang resmi merapat ke Madura United untuk musim 2024-2025 Berikutnya Madura United resmi mendatangkan kembali Lulinha Dengan nilai pasar 4,35 miliar rupiah, posisi sayap kiri berusia 34 tahun Asal negara Brazil resmi merapat kembali ke Madura United Berikut pemain baru Madura United yaitu Sandi Samosir Berusia 22 tahun, nilai pasar 1,30 miliar rupiah Posisi sayap kiri resmi merapat ke Madura United Berikut pemain baru Madura United ada Andi Irfan Berusia 23 tahun, memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah resmi merapat ke Madura United Berikutnya pemain baru Madura United yaitu Nur Diansah Berusia 25 tahun, posisi back tengah Memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah resmi merapat ke Madura United Berikutnya pemain baru Madura United yaitu ada Fadila Akbar Berusia 22 tahun, memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah, posisi gelandang bertahan Resmi merapat ke Madura United Pemain baru Madura United berikutnya ada Kemaludin Berusia 25 tahun, posisi gelandang bertahan Memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah resmi merapat ke Madura United Pemain baru Madura United berikutnya ada Frank Sokoy Berusia 26 tahun, posisi back kiri Memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah resmi merapat ke Madura United Pemain baru berikutnya Madura United yaitu ada Marcel Usemahu Berusia 26 tahun, memiliki nilai pasar 869,08 juta, posisi back tengah Resmi merapat ke Madura United Madura United resmi mendatangkan Nuri Agus dari Persisolo Dengan nilai pasar 434,54 juta rupiah, posisi penjaga gawang berusia 22 tahun Asal negara Indonesia resmi merapat ke Madura United Berikutnya pemain baru Madura United ada Jovan Karundeng Resmi merapat ke Madura United untuk musim 2024-2025 Berikut Madura United resmi mendatangkan Pemain baru yaitu Febri Trianto dan Justinus Uca Febri Trianto dan Justinus Uca resmi promosi ke tim senior setelah sebelumnya memperkuat Madura United U20 Berikut Madura United resmi mendatangkan pelatih baru yaitu Widodo Cahyono Putra Resmi menjadi pelatih Madura United Berikut pemain baru Madura United musim 2024-2025 yaitu ada Degree Usron Nilai pasar 2,17 miliar rupiah, posisi penjaga gawang berusia 29 tahun resmi merapat ke Madura United Berikut Madura United dikabarkan akan mendatangkan penjaga gawang asal Brazil yaitu Dida Berusia 26 tahun harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Berikutnya Madura United dikabarkan akan mendatangkan back tengah asal Portugal yaitu Pedro Monteiro Berusia 30 tahun memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah dikabarkan akan merapat ke Madura United Selanjutnya Madura United resmi mendatangkan ilham sah dari klub Rans Nusantara dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah Berposisi gelandang bertahan berusia saat ini 24 tahun Berikutnya Madura United dikabarkan akan mendatang berusia saat ini 24 tahun Berikutnya Madura sulit Berikutnya Madura International dikabarkan akan mendatang berusia saat ini 24 tahun Berikutnya Madurainci solidirasiasi saat ini 34 tahun Berikutnya Madura Changes 10 tahun Berikutnya Madura Marcamente än ke reason